Pemirsa bus listrik karya PT Mobil Anak Bangsa atau PT MAB menarik perhatian pemerintah dan juga pihak swasta. Bus listrik karya PT MAB muncul atas ide Ketua Staff Presiden Muldoko yang juga pemilik PT MAB. PT MAB adalah yang pertama kali menghadirkan bus listrik ramah lingkungan di tanah air. Pengisian daya selama 2 jam, maka bus dapat menempuh perjalanan hingga 300 km. Sederet perusahaan telah membeli bus listrik ini dengan total penjualan lebih dari 200 unit. Angka Sapura juga menyewa bus listrik ini untuk mobilitas di bandara. Muldoko juga mengajak para pemuda bangsa bergabung untuk mengembangkan PT Mobil Anak Bangsa guna menciptakan karya-karya inovatif lainnya. Kelebihannya bus kalau dibandingkan Apple to Apple dengan BBM atau yang bus tradisional, kita memiliki efisiensi yang sangat tinggi karena per kilometernya antara 800 rupiah. Sehingga kalau dibandingkan dengan mobil biasa berbahan bakar, harga akan jauh berbeda. Yang kedua memiliki efek emisi, kita berjalan dengan 0 emisi, sehingga saya berharap dengan hadirnya mobil anak bangsa ini Jakarta akan menjadi clean, akan menjadi bersih. Yang ketiga keunggulannya adalah dari pemeliharaan, relatif ini 0 maintenance, karena tidak lagi menggunakan uli, sehingga di total dari semuanya itu memiliki efisiensi yang sangat tinggi.